Jajaran pelatih Persik Kediri memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemain mudanya. Terbukti, Dede Sapari selalu dipercaya untuk menggantikan posisi Yusuf Meilana. Tak ayal, pemain bernomor punggung 2 itu makin percaya diri. Dede kembali masuk dalam starting line-up saat kontra Persis Solo di Stadion Manahan, Senin, 23.9. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengatakan bahwa Yusuf mengalami cedera, sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Kesempatan itu dimanfaatkan Marcelo untuk menjajal Dede. Gayung bersambut, pemain mat itu bisa membalas kepercayaan tim pelatih. Meskipun perannya belum sentral di tim Macan Putih. Pasalnya, dalam beberapa momen dia masih sering kehilangan bola dan salah mengambil keputusan. Saya percaya penuh padanya Dede, Kred jelas pelatih asal Brazil tersebut. Marcelo menambahkan, kehadiran Dede juga karena regulasi Liga 1. Yang mana mewajibkan setiap tim untuk menurunkan pemain usia di bawah 22 tahun. Pada laga kontra Persita Tangerang, Dede juga bermain hingga akhir pertandingan. Lalu, saat laga melawan Persis, dia ditarik pada menit ke-65. Yusuf masuk menggantikannya. Hanya saja, pemain bernomor punggung itu kembali ditarik karena cederanya. Saya ingin Yusuf untuk perbaiki permainan menyerang kami. Sayangnya kembali cedera, sesal Marcelo. Meski begitu, pelatih asal Brazil ini merasa beruntung karena masih ada pemain bagus lainnya. Seperti Rifki Rai, Hugo Samir, Zikri, Husna, dan lainnya. Terpisah, Dede mengaku senang dengan hasil pertandingan melawan Persis Solo. Dia bersyukur Persik Kediri berhasil merebut 3 poin dari tim Laskar Sambernyawa. Kami persembahkan untuk warga Kediri, ungkapnya. Untuk diketahui, Persik Kediri berhasil menang tipis atas Persis dengan skor 1-0. Hasil ini pun menjadi kemenangan ketiga dari Persik Kediri. Sumber, Radar Kediri. Terima kasih telah menonton!